Sebelum kita coding mungkin ada yang baiknya kita lihat dulu secara high level gambaran umum apa itu Rails ya, apa itu isinya ya. Nah yang pertama adalah si Rails ini terutama dia adalah MVC Framework ya. MVC Framework ini MVC itu singkatan dari model view controller ya. Model view controller itu jadi ada suatu pattern atau suatu kebiasaan orang dalam membuat aplikasi itu dibagi menjadi tiga komponen ya. Yaitu model, model itu datanya, struktur datanya. Jadi misalnya kita kemarin bikin data produk, kemudian data belanjaan atau transaksi penjualan gitu ya. Kemudian diskon, itu adalah modelnya atau datanya. Kemudian ada yang namanya view. View itu adalah bagaimana data tersebut ditampilkan. Jadi misalnya kita punya data produk ada atau data transaksi satu bulan, itu kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel, bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik, bisa kita tampilkan dalam format PDF, dalam Excel dan sebagainya. Nah itu namanya view. Datanya sama itu juga, cuma view-nya beda-beda ya. Nah kemudian ada controller, controller ini yang mengatur lalu lintasnya. Jadi misalnya kalau kita mengakses URL ini, maka yang tampil daftar produk. Kalau kita mau mengakses URL ini, yang tampil adalah informasi detail untuk satu produk tertentu. Kalau kita mengakses yang ini, maka dia akan menyimpan data produk gitu ya. Nah jadi itu adalah controller yang melakukan atau yang mengatur flow-nya. Nah kemudian selain MVC, jadi di Rails ini dia punya arsitekturnya MVC, dia juga punya fitur namanya ORM. Apa itu ORM? ORM adalah Object Relational Mapping. Jadi ini dia melakukan mapping antara database dengan objek. Jadi kita punya kelas produk, kemudian kita punya tabel produk. Nah kalau yang simple seperti ini gampang, jadi tinggal tabelnya apa, objeknya apa. Nanti begitu objek ini di-save, maka diubah menjadi coding insert, insert into lain-lain. Kalau misalnya sudah ada ID-nya, maka dia tidak jalankan insert, tapi dia jalankan update. Nah nanti dia juga bisa untuk menghandle kasus-kasus yang rumit. Misalnya ada relasi, one to many, kemudian many to many gitu ya. Dia juga bisa handle. Kemudian dia juga bisa menghandle kasus inheritance. Misalnya kemarin kita punya apa? Punya pembayaran. Ada pembayaran, ada superkelasnya, ada subkelasnya, pembayaran dengan tunai, pembayaran dengan kartu kredit gitu ya. Nah ini bagaimana struktur di database-nya? Nanti ada banyak lagi strateginya. Apakah kita mau pakai tiga tabel? Jadi ada tabel pembayaran sendiri, tabel tunai sendiri, tabel kartu sendiri. Kan bisa ya, nanti kita relasikan dengan menggunakan foreign key. Bisa juga strateginya satu tabel untuk rame-rame. Jadi kita cuma punya satu tabel pembayaran, kemudian semua field ada di sana. Cuma nanti berdasarkan tipe datanya, dia ada yang nul. Jadi kalau kita insertnya kartu, maka kolom dibayarnya nul. Kalau kita insertnya tunai, maka kolom nomor kartu dan banknya nul. Nah itu bisa juga. Nah dia nanti bisa mapping. Kalau kita kasih tahu kita mau pakai strategi yang mana. Begitu kita query, tolong ambil semua transaksi kartu kredit dalam satu bulan terakhir. Nah dia bisa tuh, cuma query dari yang kartu kredit aja. Walaupun tabelnya sama. Nah jadi itu ORM ya. ORM itu untuk object relational mapping. Kemudian dia juga punya beberapa helper modul. Misalnya contohnya untuk kirim email. Email handling gitu ya. Kemudian disini kalau kita lihat apalagi disini. Mana ya? Resource ya. Resource management misalnya apa? JS, CSS, image ya. Kemudian support ini apa isinya? Kita lihat lah. Oke. Nah kita lihat dulu. Dari komponen MVC-nya ini ya. Nah disini kita ada model. Model ini dia menggunakan active record. Nah ini ORM ya. Kita akan bahas lagi di bawah nanti. Kemudian V-nya. Ini Vue-nya. Ini adalah template-nya. Nah dia pakenya apa? Sekarang defaultnya ERB ya. Kemudian controller-nya. Ya controller biasa. Nah controller-nya disini ya. Apa? Action controller. Nah sebetulnya disini action pack lah. Kita bisa bilang action pack. Action pack itu terdiri dari action controller. Kemudian routing-nya ya. Dispatcher-nya. Kemudian disini Vue. Cuman Vue kan masuknya ke yang atas ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita lihat ORM ya. Nah disini dia menggunakan active record ya. Dalam membuat ORM itu ada dua pendekatan. Kalau active record. Active record ini contohnya kayak gini. Misalnya. Nah contoh ya. Oh ini sambung yang tadi nih. Nah contoh. Apa? Kalau active record. Itu misalnya kita class. Apa tadi? Produk ya. Kemudian kita extend suatu class tertentu. Misalnya active record. And. Nah nanti disini. Waktu kita menggunakan. Kita bisa bikin gini. P sama dengan produk new. Kemudian P. Misalnya kode sama dengan. P001. P.save. Nah. Ini menunjukkan active. Si record ini. Bisa disave. Ya. Nah method save-nya dimana? Method save-nya ya tentu ada di superclassnya. Ya. Kemudian ada pendekatan kedua. Ini pendekatan pertama ya. Pendekatan. Active record. Ini yang dianut oleh Rails. Nah. Sekedar wawasan. Kalau orang mau bikin ORM. Ada pendekatan kedua. Namanya pendekatan. Unit of work. Nah. Jadi disini kita punya. Kelas produk. Nggak usah extend apa-apa. Udah. Kemudian. P. Sama dengan. Produk new. P. Kode. Sama dengan. P. 001. 02. Boleh. P. Nah. Kemudian dia nggak bisa save. Karena dia bukan. Dia tidak aktif. Produk. Tidak aktif record-nya. Jadi kita punya. Objek lain. Misalnya disini. Produk. D. Nah. Gini ya. B. D. Save. B. Nah. Ada lagi orang bikin pendekatan seperti ini. Jadi. Yang. Yang aktif. Insert update delete itu ada kelas lain. Bukan si kelas produknya. Nah. Ini namanya pendekatan unit of work. Jadi ini dua-duanya valid. Ada plus minusnya. Ya. Jadi ya nanti. Apa. Orang beda-beda. Mau pakai yang mana. Terserah aja. Tapi yang jelas. Kalau kita bicara rails. Dia menggunakan pendekatan yang. Active record. Active record. Oke. Nah. Kemudian. Tadi berarti active record-nya itu kan. Adalah si super class-nya. Sehingga model kita nanti extend dari. Dari active record. Sehingga kita bisa punya method save. Ya. Nah. Nanti si rails ini dia juga bisa. Menambahkan method. Untuk pencarian. Misalnya produk. Find by code. Produk. Find by name. Gitu ya. Nanti dia akan. Ada fitur-fitur yang lain. Nah. Kemudian dia ada juga migrasi ya. Database. Migration. Nah. Apa itu database migration ya. Jadi misalnya gini. Kita punya aplikasi. Versi 1. Udah selesai. Kita coding. Versi 1 ya. Kemudian. Udah jalan di production. Di versi 1 ini. Produk. Kolomnya cuma 2. Ada kode sama nama gitu. Nah. Kemudian. Kita coding lagi. Ada pengembangan. Aplikasinya. Penambahan fitur dan sebagainya. Kita. Tambahkan. Satu kolom lagi. Misalnya harga. Harga. Nah. Kemudian kita deploy ke production. Versi 2 nih. Aplikasi kita. Berarti harus ada script. Untuk. Mengubah. Skema database. Yang tadinya. Cuma 2 kolom. Menjadi 3 kolom. Kan gitu ya. Nah. Ini kan simpelnya nanti. Kalau rumitnya kan. Dia di banyak tabel gitu kan. Nah. Ini namanya migration script. Ya. Kemudian. Nanti ada lagi. Misalnya. Setelah kita deploy. Oh. Ternyata ada bug. Kemudian critical. Ya. Sehingga. Harus. Buru-buru dibenerin. Ya kan. Nah. Kalau kita benerin di tempat. Itu stress. Karena. Ini aplikasi yang rusak ini. Jalan terus nih. Setiap detik. Orang bisa pakai. Kemudian bisa masukin data kotor. Gara-gara bug tersebut gitu ya. Sehingga yang paling aman adalah. Kita balikin dulu. Ke versi sebelumnya. Baru kita fixing dengan tenang. Gitu kan. Jadi kalau udah balik ke versi sebelumnya. Yang dia. Memang jalannya sudah ketahuan. Bener gitu ya. Kita kan bisa fixing dengan tenang. Nah. Untuk ngebalikin ke versi yang sebelumnya ini. Harus ada migration script lagi. Untuk ngebalikin. Skemanya. Dari yang sudah. Versi 2. Kan tentunya skema database. Kan harus sesuai sama aplikasinya kan. Kalau dia. Gak sesuai nanti kan error. Gitu kan. Nah. Jadi harus ada script yang. Yang mengembalikan ke versi sebelumnya. Nah. Itu namanya istilahnya database migration. Database migration. Ini banyak toolsnya. Cuma kalau di Rails itu sudah. Built in. Ya. Jadi nanti kalau kita belajar. Apa. Laravel. Dia sudah punya. Script migration juga. Gitu ya. Kalau. Belajar yang lain juga ada. Nah. Jadi. Seperti ini. Komponen ORM-nya ada dua. Komponen MVC-nya ada. Ini. Model view dan controller. Nah. Jadi itu kira-kira gambaran umumnya. Nah. Kemudian nanti mungkin kita tambahkan. Beberapa testing tools ya. Kalau sheet itu masuk kemana. Apa. Seed. Seed. Seed data. Oh. Seed. Di sini juga termasuk. Ini. Apa. Database migration itu kan. Pertama ada. Komponen untuk skema ya. Skema. Ini bisa create baru. Atau bisa juga alter. Gitu ya. Nah. Kemudian di sini ada. Datanya. Dan datanya itu namanya sheet. Jadi sampel. Data awal. Misalnya kita mau deploy aplikasi. Ada data kabupaten kelurahan se-Indonesia gitu kan. Nah. Itu. Kan harus ada. Kalau enggak aplikasi kita enggak jalan. Ya. Nah. Itu namanya sheet. Jadi kita harus punya data awal juga. Jadi aplikasi kita itu. Yang disimpan di source control itu. Bukan cuman source code. Tapi juga ada migration script. Ada data sheetnya. Gitu ya. Seperti itu. Tapi seberang juga. Di portnya ada tiga kan. Itu environment. Itu environment. Environment itu ya. Ada development, testing, dan production. Jadi kita bisa membedakan konfigurasinya. Kalau development kita pakai misalnya SQLite gitu ya. Biar ringan. Kalau testing kita pakai MySQL. Kalau live kita pakai Postgre. Nah itu bisa. Atau sama database mereknya semua. MySQL semua. Cuman kalau development connectnya ke localhost. Kalau testing ke server testing. Kalau production ke server production gitu. Seperti itu. Itu environment. Kalau mau lihat disini dia. Nah ini kan. Development. Testing. Kemudian production. Nah kemudian testing. Testing ini akan kita bahas dengan lebih lanjut. Dia sudah punya yang built in. Cuman kita nanti akan tambahan. Kita menambahkan. Airspec ya. Sama capi barang. Nah kira-kira seperti ini. Ini komponen-komponen yang ada di dalam Rails ya. Yang built in ya. Dia biasanya unit test. Bisa. Kemudian kita tambahkan. Airspec. 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 Terima kasih.